Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat ekselen pada video kali ini kita akan melanjutkan ya Bagaimana cara menentukan akar-akar dari suatu persamaan kwadrat dengan menggunakan rumus APC Kalian ingat lagi rumusnya untuk menentukan akar dari X1, X2 Rumusnya itu adalah min B plus minus akar dari B kwadrat dikurangkan dengan 4AC Kita bagi dengan atau per 2A Nah ini adalah rumus ABC yang bisa kalian gunakan untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kwadrat Nah ini metode ini lebih gampang ya Karena kita tinggal memasukkan nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumusnya Apapun bentuk persamaan kwadratnya Mau X kwadratnya koefisiennya 1, mau X kwadratnya koefisiennya 2, 3, 4 Tidak ada masalah Jadi disini bisa kita gunakan rumus ini Misalkan, kita buat contohnya dulu Misalkan apa ya, misalnya X kwadrat ditambahkan dengan 8X Misalnya ditambahkan dengan 12 Sama juga dengan 0 Nah coba kita kerjakan dulu dengan cara faktor dulu ya Kita ingin menyesuaikan kira-kira hasilnya sama tidak Oke kita gunakan cara faktor Kita buat faktornya disini Nah disini jadinya X Ya disini juga X Dikali hasilnya 12, positif 12 Kalau dijumlahkan hasilnya positif 8 Berapa kira-kira? Ya betul sekali 2 dan 6 ya Karena 2 kali 6, 12 2 tambah 6, 8 Nanti kita dapatkan X1-nya Nah ini bisa langsung Karena 2-nya positif bisa langsung jadi negatif ya X1-nya min 2 X2-nya positif 6 Berarti negatif 6 Nah sekarang kalau dengan menggunakan rumus Nah ini lebih gampang Kalau dengan menggunakan rumus Kalian cukup tentukan dulu nilai A-nya berapa A itu koefisien yang lengket dengan X kuadrat Berarti 1 B-nya berapa? 8 Ini nilai B-nya ya Ini nilai C-nya C-nya adalah 2 12 Nah kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya X1-X2 sama juga dengan min B Karena B-nya 8 berarti min 8 Plus minus akar dari Nah gitu ya B kuadrat 8 kuadrat dikurang 4 AC A-nya 1 C-nya 12 Kita bagi dengan 2 Dikali A-nya 1 Oke masukkan nilainya Min 8 plus minus akar dari gitu ya 8 kuadrat itu adalah 64 Dikurang 4 kali 1 4 kali 12 40 dan 8 Per 2 kali 1 itu adalah 2 Sama juga dengan min 8 ditambah plus minus ya 64 kita kurangkan dengan 48 Itu hasilnya adalah Hasilnya adalah 16 ya Ya betul Hasilnya adalah 6 16 Kita bagi 2 Nah sekarang kita tarik akarnya Akar 16 itu min 8 plus minus akar 16 itu adalah 4 Ya 4 per 2 Sama juga dengan min 8 Nah ini boleh kita bagi 2 dulu Atau Nah curi Nah ini kan sudah kita tarik akarnya kan Jadi kita dapatkan X1-X2 Kita cari dulu untuk X1-nya X1 kalian ambil yang positif dulu Berarti min 8 Maksudnya tanda yang di tengah ya Kita ambil yang positif dulu Ditambah 4 bagi 2 Berapa min 8 ditambah 4? Min 8 ditambah 4 Min 4 per 2 Min 4 dibagi 2 Itu adalah min 2 Maka kita dapatkan X1-nya Min 2 X2-nya Nah sekarang gantian Tandanya kalian pilih yang negatif Tandanya di tengah maksudnya ya Min 8 dikurang 4 per 2 Berapa min 8 dikurang 4? Min 12 dibagi 2 Min 12 dibagi 2 Itu adalah min 6 Nah sama ya Dengan cara faktor Dan dengan menggunakan rumus Kita dapatkan HP-nya itu adalah Min 2 dan min 6 Nah gini ya Sobat ekselen Nah kalau menggunakan rumus ABC Ya sangat gampang sekali Kuncinya kalian cuma teliti Dan hati-hati ketika melakukan operasinya Oke next kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya Oke next kita coba untuk soal yang berikutnya Disini katanya ada 2 E kuadrat Dikurang E dikurang 3 Sama dengan 0 Oke kita langsung masukkan ke rumusnya Kita tentukan dulu nilai A-nya Nilai A-nya adalah 2 Nilai B-nya adalah min 1 Ikutkan tanda di depannya ya C-nya bukan 3 Tapi min 3 Oke sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya X12 sama juga dengan min B Karena min Nah ternyata disini ya Min B-nya juga min 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 1 gitu ya Ditambahkan dengan plus minus Akar dari B kuadrat Berarti min 1 yang dikuadratkan Dikurangkan dengan 4 A-nya adalah 2 Dan C-nya itu adalah min 3 Oke Kita bagi dengan 2 A-nya 2 ya Berarti sama juga dengan negatif-negatif positif 1 plus minus Akar dari Min 1 kuadrat itu adalah 1 Dikurang 4 kali 2 8 8 kali 3 Itu adalah 8 kali min 3 Itu min 24 Yang dibagi 2 kali 2 Itu adalah 4 Sama juga dengan 1 plus minus Akar dari 1 Negatif ketemu negatif Positif 1 ditambah 24 20 li 25 Berberapa Per 4 Nah sama juga dengan 1 Plus minus Akar 25 Akar 25 itu adalah Li 5 Per 4 Nah ini kebetulan akarnya bisa ditarik ya Akar 25 Kalau tidak bisa ditarik akarnya ya Biarkan saja dia dalam bentuk akar Nanti kita dapatkan X1-nya Kita pilih dulu yang positif 1 Ditambah 5 Per 4 1 ditambah 5 6 Per 4 Sama-sama bagi 2 3 per 2 Untuk X2-nya 1 Nah negatif lagi Kurang 5 Per 4 1 dikurang 5 Min 4 Per 4 Min 4 dibagi 4 Min 1 Maka kita dapatkan Himpunan penyelesaiannya Adalah Min 1 Dan 3 Per 2 Nah kalian bisa cek Dengan cara faktor Nanti hasilnya Pasti akan sama Nah oke Sahabat Excelen Jadi kalau menggunakan Rumus ABC ini Sangat gampang sekali ya Apapun bentuk Perseman kuadratnya Bisa kita tentukan akarnya Dengan menggunakan Rumus ABC Dengan cara memasukkan Nilai A, B, dan C-nya Oke Sahabat Excelen Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh